Halo, Shalom Gimana kabarnya sore ini? Baik, sehat Puji Tuhan kalau sehat semua Puji Tuhan juga kalau ada yang sakit Kita harus bersyukur PR kakak minggu lalu ada yang sudah praktek belum? Apa ya PRnya? Yaitu Berdoa Yang sudah praktek, good job Yang belum harus praktek Malam ini, oke? Karena kakak mau dan Tuhan juga mau Supaya kita berdoa Setiap hari, berdoa yang gimana sih kak? Bukti yang masih bingung Kita bisa berdoa yang pertama Mengucap syukur, kita bisa Memanjatkan doa kita Kita juga bisa berdoa untuk orang lain Kita bisa bercerita Hari ini, kita melakukan apa Apa yang kita rasakan Seperti kita bercerita sama orang Kita bisa berdoa seperti itu pada Tuhan Apalagi kalau doa itu membuat kita Dekat pada Tuhan Fantastis, enak Hari ini juga kita akan membahas tentang Bajian dari doa itu Pengakuan dosa Pentingkah pengakuan dosa itu? Jelas penting Karena itu perintah Tuhan Ada yang tahu cerita Adam dan Hawa? Mereka punya dosa dan diturunkan Sampai ke kita Dosa Adam dan Hawa Dosa anaknya Adam dan Hawa Anaknya, anaknya, anaknya lagi Kita yang mewarisi Belum lagi dosa yang kita sengaja buat Belum lagi dosa yang kita tidak sengaja buat Atau dosa yang kita pura-pura tidak tahu Ada yang pernah pura-pura tidak tahu melakukan dosa? Misalnya, kakak ngambil uang mama kakak Dua ribu atau seribu Sedikit aja Maling gak apa-apa mama Kalau aku ambil uangnya Diem-diem Cuma seribu kok Apa sih artinya? Kita menggampangkan dosa Atau Mau bilang mama Takut sih Menang sama Tuhan Yesus aja deh Ah, tapi Tuhan pasti tahu Kan Tuhan maha tahu Tuhan melihat aku mencuri Lagian cuma seribu Paling Tuhan ampun Itu tetap kesalahan Kalau kesalahan kecil Tapi tetap namanya kesalahan Kita harus kita akui kepada Tuhan Supaya kita diampuni Kalau kita tidak mengaku Tidak akan mengampuni kita Nah, jadi Dulu Tuhan Dan kita Manusia itu dekat sekali Cuma Karena ada yang namanya Dosa Aku pertama kali Berdosa Berbohong Sama mama Berbohong Sama teman Mencuri Berkata-kata kotor Suka berpikiran Tidak baik Wow Kita semakin jauh Ini baru dosa Yang kita sadar Bagaimana dengan dosa Yang Dari mulai ada Menawa Bagi dosa Yang kita pura-pura Gak tahu Seperti yang kau cerita tadi Jauh banget Sama Tuhan Kita dosanya Segunung Selangit Atau Sedumi Atau besar sekali Jadi Supaya kita bisa Dekat Sama Tuhan Kita harus Mengaku Dosa Agar Tuhan Mengampuni kita Kita bisa buka ya Dalam Efesus 1 Ayat 7 Videonya boleh Dipaus dulu Supaya Dekat-dek Sempat Ambil Alkitab Atau Membuka Film Boleh dipaus ya Efesus 1 Ayat 7 Sebab Di dalam dia Dan oleh darahnya Kita beroleh Penembusan Yaitu Penampunan dosa Menurut Kekayaan Kasih Karunianya Satu lagi Dalam 1 Yohanes Ayat Pasal 1 Sampai Pasal 1 Ayat 9 Kita baca Sama-sama ya Mulai dipaus dulu Kalau masih nyari Satu Dua Tiga Jika kita Mengaku Dosa kita Ia adalah Setia Dan adil Sehingga Ia akan Mengampuni Segala dosa Kita Dan Menyucikan kita Dari segala Kejahatan Jika kita Mengakui Dosa kita Kalau gak ngaku Gimana Kak Itulah yang Gak bilang Dosa yang Pura-pura Tidak tahu Tuhan senang Jika kita terbuka Pada Tuhan Dan inilah Perintah Tuhan Supaya kita Mengaku dosa Oke Jadi Kalau mau berdoa Selain harus Mengucap syukur Menyampaikan doa Juga harus Mengaku dosa Kira-kira Tuhan Akan mengampuni Enggak Pasti Tuhan mengampunnya Asal Hati Kita memang Mau bertobat Dan Mau meminta Ampun Contohnya Raja Daud Raja Daud itu Seorang raja Yang akrab Dengan Tuhan Kalau ada Niat jahat Sedikit Di hatinya Tuhan tidak akan Membenarkan Jadi kita harus Belajar Seperti Daud Yang Berdoa Selalu kepada Tuhan Dan menjauhi Dosa Supaya tidak ada Niat jahat Di hatinya Agar Dijadi Diterima Doanya oleh Tuhan 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 mau dengar Oke Singkat sedikit Hal ini Dan ada beberapa Pertanyaan Untuk adik-adik Boleh Tulis di dalam Buku Serta Ayat Ayat Emas Ini bukan Ayat Tapalan Tapi Ayat Emas Ayat Emas 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 Efesos Pasal 1 Ayat 7 Dan 1 Yohanes Pasal 1 Ayat 9 Adik-adik tulis Di buku Dan Pertanyaannya Adalah Yang pertama Apa Saja Yang bisa Kita Ungkapkan Kepada Tuhan Lewat Doa Langsung jawaban Saja Yang kedua Apakah Mengakui Kesalahan Kepada Tuhan Yang kepenting Kenapa Dan Tugas terakhir Adalah Kakak minta Malam ini Berdoa lagi Dan Jangan lupa Untuk Mengakui Kesalahan Di setiap Doa Kita Karena kita Sama-sama belajar Kakak juga Belajar Supaya bagaimana Sih bisa berdoa Setiap hari Adik-adik Juga harus Belajar Berdoa Setiap hari Oke Bisa Itu saja Materi kita hari ini Semoga Menjadi Berkat Untuk Adik-adik Semua Dan bagi Kakak juga Yang sama-sama Belajar Kita ketemu lagi Besok Jam Jam yang sama 16.30 Oke Bye 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 selamat menikmati